Intro Sandiaga nekat main api demi 2024 Awas kebagar Pertemuan antara Jogowi dan Prabowo hari satu lalu menyisakan sebuah pencerahan Seperti sudah saya tulis sebelumnya Prabowo mendapatkan panggung politik besar yang membuat raut bukanya Dihiasi senyum tidak habis-habis Tampak sumberingah dan menikmati perhatian besar dari seluruh penjuru Indonesia Bahkan dunia Mendengar namanya dieleulukan bagi pahlawan Prabowo bolehlah menikmatinya sendiri Tanpa petinggi partikulasi pengusungnya Tanpa Amin Rais Tanpa Fadlizon Tanpa dayang-dayang dan tukang demo Bahkan tanpa Sandiaga Sementara itu Sandiaga yang paling banyak habis judul dalam Pilpres 2019 ini Hanya bertemu dengan Erick Thohir Tanpa mengecilkan seorang Erick Thohir Tentu posisi Erick berbeda dengan Giaji Ma'ruf Amin Bukan sebuah perbandingan apple to apple dengan Sandiaga Walaupun mereka berdua adalah teman lama Tetapi kan dalam masih konteks Pilpres 2019 Wajar kalau Sandiaga di samping Erick Nampak bagi bawahan Prabowo ketimbang seorang Jawa Pres Beda-beda tipis dengan Andri Rosyade dan Daniel Anzar Simanjuncak Jadi wajar selama dua hari Sabtu dan Minggu lalu Sandi pun curajuran mengeluarkan banyak pernyataan untuk meninggalkan level dirinya Membedakan dirinya dengan Erick Thohir dan juga Prabowo Kita juga harus berani menelan Pilpahit dan kita yakini prinsip kita begitu Kita belum mendapat pilihan dari masyarakat Kita setia untuk tetap mengawal pembangunan ini sebagai oposisi Kata Sandiaga Saya sangat betul-betul terhormat Kalau misalnya diberikan kesempatan Untuk menjadi oposisi Dan terus mengontrol dan mengawasi kinerja pemerintahan Dan memberikan masukan Demikian tambah Sandi Sandi pun berani menyebut alasannya pilih oposisi Agar pemerintahan Jokowi Ma'ruf tidak ugal-ugalan Jika pemerintah tidak ada yang mengawal Yang akan terjadi adalah mutu dari kebijakan itu Tidak ada yang mengontrol Pemerintah akan ugal-ugalan Tidak ada yang ingetin Jadi oposisi tidak bisa dipecat Betul kan? Gak bisa Jadi kita gak perlu khawatir menyuarakan apa yang terbaik Kata Sandi Sebuah pemilihan yang sangat berani dan tendensius Seakan Sandi masih dalam ajang kontestasi Sandiaga juga kekeh yang mengendos program-programnya Yang bikin dia kalah di BIPA 2019 sebenarnya Perjuangan tidak berakhir Pada 17 April hari pencobrosan 2019 Bahwa kita bisa bekerja di luar pemerintah Saya akan buktikan program rumah siap kerja dan OKOC Lebih bagus daripada kartu-kartu itu Kata Sandi Sandi mengklaim bahwa komunitas OKOC dan rumah siap kerja Sudah menjadi komunitas terbesar di Asia Tenggara Meskipun duit makin tipis Nyali bertarung ada terus tambahnya Sandi pasti sudah membaca segala makian radikal Dan berbagai bentuk kekecewaan daripada pendukung Prabowo Terhadap Prabowo Namun hanya dialamatkan kepada Prabowo Sementara Sandiaga lolos Karena memang tidak ikutan dalam pertemuan di MRT yang fenomenal itu Sandiaga pun melihat telah yang begitu besar buat dirinya sendiri Untuk dapat mengumpulkan dukungan masa yang besar Sebagai modal di dalam BIPA 2024 Memang itu kan yang dituju Walaupun segala bentuk kekecewaan para pendukung Prabowo itu Bisa diartikan sebagai sifat kekana-kanaan Tidak sportif dan tidak etis di dalam sebuah negara demokrasi Bahkan bisa juga diartikan sebagai sikap anti-perdamaian Anti-Pancasila dan anti-NKRI Namun bagi Sandiaga Mereka adalah potensi modal buat Pilpres 2024 Bodoh amat kan dengan agenda pribadi mereka Mau menjadikan Indonesia khilafah kek Mau mengganti Pancasila kek Yang penting nanti akan pilih Sandiaga Wow ini sangat berbahaya Saya juga mencium sebuah undang di balik perkataan Sandi Soal duit makin tipis di atas Saya akan sedang mengundang para pokir Orang-orang yang bersedia menanam modal buat Sandi Apakah Sandi memiliki diri untuk sokong dari tracendana? Mereka yang mengagumkan rezim order baru Bahkan menyebut korupsi di zaman sekarang Lebih pada ketimbang pada zaman order baru Ini sungguh menyeramkan Segitu disepretkah Sandiaga? Bisa jadi Dia sendiri yang bilang perjuangan belum berakhir Bahwa ambisi pribadi yang sangat kuat pun tercium Padahal katanya mau rehat dulu dari politik Rehatnya di depan layar Tetapi di belakang layar menggelang dana dan pendukung Hati-hati Sandiaga Saya sih hormati ambisinya Namun janganlah sampai bermain api Karena bisa membakar diri sendiri Tetapi kalau soal 2024 Saya masih bisa ketawa kok Wong, sayangannya Sandiaga pastilah Anis Baswedian Kalau nyapres Saya yakin Sandi tidak bakal mau jadi wakilnya Anis Rugi dong Sementara Anis juga tidak bakal mau jadi wakilnya Sandi Gengsi dong Ya sudah Gih berantem dulu sana berdua Demikian kura-kura Dikutip dari spesial word dan diterus oleh Nina Nur Terima kasih Hati-hati Sandiaga Ke Jokowi Dodok Di kota dan di desa Jokowi tetap jadi idola Mau disebar seribu kosik Bapak Jokowi tetap sih Mau digoyang-goyang Mau dibikin tumbang Jokowi tetap jadi pemenang Orangnya sederhana Gak pernah banyak kegaya Kalau mamamu jujur apa adanya Asik, yo semuanya Ingat berkaya bersama kita Asiknya Di kota dan di desa Jokowi tetap jadi idola Mau disebar seribu kosik Bapak Jokowi tetap sih Mau digoyang-goyang Mau dibikin tumbang Jokowi tetap jadi pemenang Orangnya sederhana Gak pernah banyak kegaya Kalau ngomong jujur apa adanya Kalau ngomong jujur apa adanya Mau disebar seribu kosik Bapak Jokowi tetap sih Asik, asik, asik Orangnya santun dan rendah hati, setulus hati membangun logri. Dengan berani dia berantas korupsi, yang korup terjadi gigit jari. Ada yang nyinyil tak pakai data, bikin lagu yang isinya fitnah. Tapi dia kerja dan terus bekerja, demi kemajuan negeri ini. Dan kini rakyat siap berdiri, dukung pemimpin yang berprestasi. Karena semua orang akan menikmati, di bawah pimpinan Bapak Jokowi. Dan kini rakyat siap berdiri, dukung pemimpin yang berprestasi. Karena semua orang akan menikmati, di bawah pimpinan Bapak Jokowi. Orangnya santun dan rendah hati, setulus hati membangun logri. Dengan berani dia berantas korupsi, yang korup terjadi gigit jari. Ada yang nyinyil tak pakai data, bikin lagu yang isinya fitnah. Tapi dia kerja dan terus bekerja, demi kemajuan negeri ini. Dan kini rakyat siap berdiri, dukung pemimpin yang berprestasi. Karena semua orang akan menikmati, di bawah pimpinan Bapak Jokowi. Dan kini rakyat siap berdiri, dukung pemimpin yang berprestasi. Karena semua orang akan menikmati, di bawah pimpinan Bapak Jokowi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!